Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Akhirnya kita masuk ke konten Rakit PC lagi Setelah dari kemarin-kemarin ya Bahkan dari Desember Konten gue kebanyakan tentang Gue dan anak didik gue dibanding Rakit PC Temen-temen ya Oke, sedikit cerita aja Di Youtube gue itu Awalnya memang isinya tentang Gue dan anak didik gue Yang lebih ke Gue tuh gak mau kehilangan momen sama mereka Makanya gue selalu upload Kegiatan gue dengan mereka Apalagi setiap ada kegiatan event-event tertentu Lalu akhirnya ada COVID Dan kebetulan rejeki gue Ada di dunia Rakit PC ini Dari pesenan sampai juga brand Masuk ke channel gue Jadi temen-temen jangan kaget Kalau misalkan Youtube gue rada beda Sama TechTuber yang lain Kalau gue akan jalan dua Ada mode gue dengan anak didik gue Dan juga mode gue Menjadi abang-abang Rakit PC Jadi jangan ada yang ngira lagi Kayak Bang kok Youtube look di hack ya Kok begitu kontennya Enggak guys Itu memang jalannya Youtube gue Yang gue lakukan Itu seperti itu Oke Sekarang kita Balik lagi ke Rakit PC ini Akhirnya ya Oke Di video sebelumnya gue udah nge-review casing ini Casing terbaru Ya Ada brand baru Namanya APNX Ya Ini serinya APNX C1 warna putih Ya Casing harga 1,7-1,8 jutaan Ya Warnanya ada hitam Ada putih Seperti ini ada yang chroma filler Kalau gak salah namanya ya Bentukannya rada warna-warni Ya Nanti temen-temen kalau minat sama casingnya Bisa Klik link di deskripsi Ya Karena memang lagi ada promo lunar sale juga Temen-temen ya Dan Brand APNX ini Distributornya itu adalah DTG Ya Jadi sudah tidak diragukan Kalau brand-brand yang Dipegang DTG Udah pasti mantep ya Dan ini gue ada sedikit info-info tambahan Yang sebenarnya kemarin udah gue sampaikan sih Pada saat review Tapi gue akan sampaikan lagi Gue akan baca lagi Ya Oke APNX Ya Ini singkatan dari Advanced Performance Nexus Ya Yang dimana ini adalah Brand baru Di bawah Aliansi Pro Gamerware Dari Jerman ya Pro Gamerware Atau PGW Dari Jerman ya Dan casing ini Casing ini bagus banget guys Sumpah guys Kemarin pada saat Unboxingnya juga Banyak mode-mode Yang bisa kalian pilih Entah Mau masang pakai fan doang Atau water cooling Gitu ya Itu bisa di casing ini Cakep banget lah ya Oke Balik lagi ke PGW PGW sendiri Ada beberapa merek Yang di bawahnya Ya Atau yang aliansi sama dia Ada APNX Ada Aerocool Ada Thunder X3 Ya Ada Ducky Ada Noble Chair Dan lain-lain ya Jadi disini Mungkin temen-temen Takutnya keliru nih ya Kalau APNX ini Bukan dari Aerocool ya Bukan jadi kayak Aerocool Punya casing Namanya APNX C1 Bukan kayak gitu Tapi APNX ini Dia tuh satu grup Sama Aerocool Sama Thunder X3 Sama Ducky Dan kawan-kawan Ya Jadi di atasnya itu PGW Di bawahnya baru APNX Aerocool Thunder X3 Dan kawan-kawan Ya Oke Intinya Jangan salah Kaprah Ya APNX ini Bukan Aerocool Tapi dia satu grup Sama Aerocool Oke Nah Kita masuk ke speknya Temen-temen ya Untuk speknya Karena motherboard ATX Yang ada di gue yang ini Yang seperti biasa kita rakit Ya Maka Part inilah yang akan masuk ke sini Ya Jujur sebenarnya Gue tuh pengennya pakai Watercooling 360 Temen-temen ya Karena casing ini Bisa dipasang Watercooling 360 Di atas Ya Dan Kalian juga bisa Pakai Watercooling 360 Di bagian samping Dan atasnya pasang fan Ya Itu bisa seperti itu Cuma karena Watercooling 360 Tidak ada di gue Jadi Kita akan rakit pakai Mode seperti ini saja Dan pasang fan di atas Intinya gue hanya akan Berasih contoh aja ya Beberapa opsi rakitan Yang bisa dipasang di casing ini Dan hasilnya harusnya Bakal cakep-cakep banget ya Intinya Kalian bisa rakit Sesuai selera Mau modenya gimana Dan kalian tidak perlu Meragukan build quality-nya Ini walaupun brand baru guys Build quality-nya Bagus Gue kagak bawah guys Mantap ini casing Di 1,8 jutaan guys 1799 Kalau gak salah Ini cakep banget Oke Dan sekarang Ini gue akan langsung Pretelin aja Habis itu kita akan rakit ya Cuma Untuk video Ngepretelin Casing dan kawan-kawannya Gue tidak akan perlihatkan Karena Gue sudah Lakukan di video sebelumnya Pada saat review Jadi kalau teman-teman Pengen lihat Lebih lengkap Tentang casing ini Kalian bisa nonton Review Casing ini Di video sebelumnya Oke Langsung aja Kita buka Dan kita pasang Part-part PC-nya Ya Oke Ini casing sudah gue buka Sudah diperentelin juga Teman-teman ya Oke Jadi Ini casing ATX Bisa dibilang cukup gede Ini build quality Sudah cakep banget Gue gak bohong ya Include 4 fan ya Depan 3x140 Ini fan gede di depan ya Belakang 1x120 Dan fan-nya ARGB Sudah include Controller Di bagian belakang Ada GPU Holder juga Di sini Beberapa opsi rakitan Bisa dipasang Di sini Oke Yang pertama Yang akan kita rakit Yaitu Motherboard Lalu dengan Cooler Tower Lalu pasang fan Di atas 3x120 Itu bisa Opsi selanjutnya Kalian bisa pakai Watercooling 360 di atas Opsi selanjutnya lagi Kalian bisa pasang Watercooling Model 240 Atau 280 Di bagian samping Cuman kalau mau pasang 240-280 Kalian harus lepas Beauty panel Dan juga si GPU Holdernya Dan untuk GPU Holdernya Ini bisa dipindahin Dari sini Ke sini Tinggal kalian sesuaikan Dengan graphic card Yang kalian pakai Kalau mau pakai Watercooling yang 360 Selain lepas yang Beauty panel Kalian harus lepas Yang bagian bawah Dan kalian Tidak perlu Pusingin Soal sirkulasi Ini sudah cakep Semuanya mesh Bagian samping Memang tempered glass Tapi di dalamnya itu mesh Bolong-bolong Di bagian depan Ini dia Bolong-bolong Teman-teman Mesh Jadi Jadi Ngebersihnya juga Gampang Dan kalau kalian Mau pasang Watercooling Di atas Ini tray Bisa dilepas dulu Lalu dipasang Ke radiator dulu Jadi nanti Ada saat Masang Watercooling Kesini Itu akan Jauh lebih Mudah Pasang fan Juga Ini kalau Mau dilepas Bisa Atau Misalkan Mau pasang Langsung Van Disini Ini juga Bisa Dan untuk Di power supply Ini ada Covernya Atau Bracket Jadi Power supply Dipasang ke Bracket Dulu Lalu Dimasukin Kesini Enaknya Pake power supply Modular Jadi tinggal Sesuaikan Rakitannya Sesuai selera Dan di bagian Samping Ini Kalau kalian Misalkan Sudah pasang Watercooling 360 di atas Kalian bisa Pasang Van Bagian Sini Cuman Untuk Di video Kali Ini Karena Gua Tidak Ada Watercooling 360 Mau Tidak Mau Kita Pasang Yang Pake Cooler Tower Disini Dan Beauty Panel Ini Akan Gua Pasang Disini Lalu Di atas Pasang Tiga Buah Van Jadi Gua Hanya Akan Contohkan Rakitan Simpel Intinya Kalau Kalian Rakit Pake Casing Ini Beberapa Modenya Kalian Bisa Pake Sesuai Dengan Keinginan Kalian Mau Pake Tower Van Mau Ini Dipasang Mau Ini Dibuka Atau Misalnya Cooler Tower Ini Van Semua Sampai Kesini Sampai Kebawah Itu Juga Boleh Itu Udah Preferensi Kalian Masing Masing Sekarang Kita Akan Pasang Motherboard Kedalam Casing Untuk Masangnya Simple Aja Masang Motherboard Pada Umum Ya Masuk Kesini Lalu Dibaut Dan Baut Disini Sudah Disediakan Dan Velcro Plus Kabel Tis Sudah Disediakan Jadi Kalian Kalau Misalkan Mau Rapih Rapihin Di Casing Ini Juga Udah Aman Tadi Dibelakang Gua Rapihin Pake Kabel Velcro Ini Juga Cukup Ini Controller IRGB Jadi Masih Disediakan Satu Slot Kalau Misalkan Kalian Mau Pasang Komponen IRGB Yang Lain Teman Teman Sekarang Mari Kita Pasang Motherboard Oke Mari Kita Sebenernya Enaknya Kalau Mau Pake Cooler Tower Kasih Yang Putih Aja Biar Lebih Cakep Cuman Balik Lagi Di Zaya Sedang Adanya Yang Hitam Yang Kecil Terus Juga Water Cooling Ada Tapi Dia 240 Gue Kaga Serk Kalau Misalkan Dia Slot 360 Lalu Gue Pasang 240 Kurang Puas Jadi Lebih Baik Gue Pasang Yang Apa Namanya Fine Aja Sekalian Gitu Intinya Kalau kalian Mau pasang Water Cooling Ini Cakep Cakep Jandos Pokoknya Guys Oke Kita Baut Baut Dulu Untuk Power Supply Sebenernya Enaknya Modular Teman Teman Dan Bagian Kolong Ini Itu Lega Banget Guys Jadi Kalian Nggak Akan Kesulitan Pada Saat Masang Masang Hasilnya Bakalan Cakep Kalian Rakit PC Yang Model Simple Kayak Yang Gue Lakuin Sekarang Aja Cuman Motherboard Prosesor RAM SSD Yang Udah Nempel Lalu Pasang Power Supply Sama Fan Itu Hasilnya Bakalan Cakep Gimana Kalau Kalian Pasang Model Water Cooling Dan Kawan Kawan Ini Casing Memang Disediakannya Banyak Opsinya Dan Kalaupun Misalkan Kalian Sementara Rakit Kayak Gini Pasang Tiga Fan Di Atas Lalu Suatu Satu Beli Water Cooling Pasang Water Cooling Di Atas Fan Yang Udah Dipasang Di Atas Kalian Bisa Pasang Di Samping Atau Misalkan Ini Fan Yaudah Biar Disini Lalu Si Water Cooling Kalian Pasang Disamping Sini Bisa Jadi Opsinya Banyak Tinggal Pilih Sesuai Selera Aja Ini Yang penting Kebaut Sebatas Dia kuat Aja Motherboard ATX Support Di Casing Ini Dan Memang Disarankannya ATX Gitu Ya Guys Casing ATX Motherboard ATX Kalau Mau Dipasang Mobonya Mikro Bisa Bisa Aja Cuman Lebih Baik ATX Aja Motherboard Udah Masuk Sekarang Kita Bracket PSU Seperti Ini Teman Teman Biasanya Harus Masukin Power Supply Dulu Lalu Ngebaut Teman Teman Sekarang Ininya Ada Di Luar Biasanya Gue Nemuin Di Game PC Building Simulator Teman Teman Ini Rada Nora Tapi Nggak Apa Sekarang Gue Bisa Nyobain Langsung Atau Ngebaut Langsung Si Power Supply Ke Bracket Dan Baik Lagi Sebenarnya Enak Pake Yang Modular Teman Teman Power Supply Cuman Sekarang Kita Pake Yang Non Modular Aja Kalau Non Modular Dipasang Disini Aja Gampang Harusnya Yang Modular Lebih Gampang Itu Aja Dan Ini Lubangnya Gede Banget Teman Teman Kesonanya Kedalamnya Jadi Bekal Aman Kita Baut Kita Baut Kalau Kalian Guys Lebih Prefer Mana Mendingan Yang Bracket Di Baut Di Luar Kayak Gini Atau Yang Udah Masuk Aja Kedalam Casing Seperti Biasa Kita Masukin Power Supply Lalu Kita Baut Ya Menurut Kalian Nyamanan Mana Guys Satu Lagi Dimana Lubangnya Ini Ya He Kalian Kelihatan Si Oh Yang Pojok Kalau Gini Tinggal Masukin Aja Power Supply Dan Kabel 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 Nya Tinggal Set Tinggal Bawa Pake Tangan Kesini Kalau Mau Dikencangin Lagi Bisa Pake O Beng Aja Sip Kalau Misalkan Kalian Gak Dikencangin Ini Juga Udah Kencang Misalkan Cuma Pake Tangan Cuma Kalau Mau Dikencangin Lagi O Beng Juga Boleh Intinya Pemasangannya Gampang Power Supply Udah Masuk Sekarang Kita Pasang Fan Sebenarnya Kalau Mau Lebih Gampang Kalian Bisa Buka Tray Cuma Gue Ngerasa Kalaupun Gak Dibuka Masih Gampang Gampang Aja Jadi Ini Langsung Gue Baut Aja Disini Ya Intinya Rakit Casing Ini Masih Mudah Teman Teman Karena Casing Lega Jadi Saya Tidak Mengalami Kesulitan Sedikit Pun Masih Nyaman Nyaman Aja Masih Enjoy Enjoy Aja Teman Teman Ya Oke Untuk Fan nya Disini Gue pasang Yang putih Non LED Ya Non Lampu Lampuan Karena Menurut gue Lampunya Udah Cukup Ya Ada 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 Dari Fan Casing Depan Sama Belakang Lalu Ada Dari Motherboard Juga Jadi Biar Tidak Terlalu Ramai Ya Oke Fan nya Semua Sudah Masuk Ya Sekarang Kita Akan Pasang Grafik Ya Teman Teman Ya Gimana Ini Gak Masuk Nah Ya Kita Pasang VGA Oke Kita Masuk Ke Part Terakhir Pemasangan Grafik Card Ya Disini Gue Akan Pasang Airtex 3050 Yang Biasa Kita Pake Teman Teman Ya Dan Sebelum Itu Disini Kan Ada Holder Teman Teman Ya Kalau Misalkan VGA Kalian Pendek Ya Kayak Gini Cuman 2 Fan Kalian Bisa Pindah Holdernya Kesini Teman Teman Ya Cuman Di Video Kali Ini Gue Gak Pindah Teman Teman Karena Kalau Gue Mau Pindah Holder Ini Gue Harus Buka Beauty Panel Dan Kalau Mau Buka Beauty Panel Gue Harus Buka Bagian Depan Jadi Ini Gue Biar In Aja Disini Intinya Kalau VGA Kalian Kecil Bisa Dipindah Kesini Kalau VGA Kalian Panjang Bisa Ditaruh Disini Sekarang Mari Kita Jadi Rakitan Ini Walaupun Gue Pemasangan Komponen Bisa Dibilang Simple Ini Pakai B3 B660 RtX G50 Pakai Cooler Tower Bukan Water Cooling Ini Masih Kelihatan Cakep Apalagi Kalau Kalian Pakai Water Cooling Atau Misalkan Kalian Pakai Kabel Sleeve Disini Disini Atau Pakai Kabel Yang Nyala Itu Bakal Jauh Lebih Ini Sekarang Kita Tutup Tutup Dulu Kalau Nutup Ini Gampang Yang Pertama Ini Kita Pasang Dulu Kita Baut Lagi Jadi Biar Kelihatan Rapi Lalu Kita Tutup Bagian Atas Lalu Bagian Side Panel Jadi Api Untuk Temperate Glass Disini Gue Belum Tutup Teman Teman Karena Biar Kelihatan Dulu Sip Ya Oke PC Udah Jadi Mari Langsung Kita Nyalakan Oke Ini Udah Kita Colokin Langsung Aja Kita Nyalain Bismillahirrahmanirrahim Nyalakan Nah Ya Hasilnya Ini Cakep Banget Teman Teman Ya Oke Jadi Buat Teman Teman Sekali lagi Kalau Misalkan Minat Sama Casing Ini Link Sudah Gue Taruh Di Deskripsi Ya Dan Sekarang Lagi Ada Promo Lunar Sell Ya Karena Mau Ada Imlek Jadi Kalau Kalian Beli Casing Ini Sama Power Supply Itu Sudah Ada Potongan Harganya Jadi Bisa Beli Lebih Hemat Link Sudah Gue Taruh Di Deskripsi Kalian Kalau Beli Casing Ini 1,8 Asli Worth it Gue Boong Apalagi Buat Teman Teman Yang Pengen Casing Gede Bakal Cakep Mungkin Kalau Gue Pribadi Bisa Taruh Action Figure Di Sini Biar Lebih Cakep Dan Kalian Nggak Perlu Pusing Sama Sirkulasi Karena Ini Sirkulasi Udah Aman 3 Van Di Depan Itu 140 Cakep Belakangnya 120 Oke Yowes Gitu Aja Hatun Terima kasih Dan Thank you Semoga Bermanfaat Terima